Assalamualaikum, kali ini aku buat menu jajanan kesukaan anak-anak lagi nih kalau bentuknya kayak gini, siapa sih yang gak suka ya kan? anak-anak pasti suka, apalagi orang dewasa pasti juga tertarik untuk mencobanya cocok banget jadi tambahan ide jualan yuk simak videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya terima kasih siapkan catakan jelly bentuk love, ini ada 35 lubang ini aku beli di online ya teman-teman untuk pembeliannya nanti aku tulis di kolom deskripsi nah sebelum kita tuang adonan pudingnya pastikan ini catakan sama tutupnya ini, jangan sampai terbalik ya nah kalau terbalik seperti ini, nanti hasilnya salah ya jadi bentuk love-nya itu gak bagus terbalik jadi pastikan kita susun seperti ini supaya nanti bentuk love-nya itu bener-bener bagus ya teman-teman jadi bentuk love-nya itu sempurna, jadi jangan sampai terbalik ya supaya gak terbalik, untuk tutupnya aku taruh di sebelahnya aja supaya nanti tinggal tutup ya, supaya gak lupa gitu nah langsung aja aku buat adonan puding putihnya dulu siapkan 1 saset nutridil plain, ini kemasan kecil, kemasan 10 gram kemudian campurkan dengan 2 gram serbuk agar-agar plain ini biar kokoh ya nanti pudingnya kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir masukkan 300 ml air lalu tambahkan 1 saset kental manis putih atau seberat 38 gram untuk tulisan di kemasannya karena pudingnya warna putih susu jadi disini aku tambahkan untuk perasannya 1 sendok teh pasta susu lalu aduk semua bahan ini sampai tercampur rata sudah tercampur rata seperti ini supaya warnanya makin putih ya disini aku tambahkan seujung sendok teh aja pewarna makanan putih jangan banyak-banyak ya cukup seujung sendok teh aja lalu aduk lagi sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya kemudian aduk terus sampai uap panasnya cukup berkurang jangan lama-lama ya teman-teman langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan kalau ada gelembung seperti ini bisa kita pecahkan dulu gelembungnya supaya nanti hasilnya itu bisa love sempurna ya kalau sudah kemudian kita tutup sesuai dengan bentuk love-nya tadi ya jadi jangan sampai terbalik nah ini kemudian kita tutup untuk nutupnya jangan terlalu kenceng-kenceng atau terlalu cepat kita tutup pelan-pelan aja sampai tertutup ya pokoknya jangan sampai terlalu ditekan banget karena kalau ditekan banget nanti hasilnya itu gak bisa love sempurna ya karena banyak puding yang terbuang yang menghasilkan di dalamnya itu malah nanti bisa kosong ya teman-teman jadi kita tekannya cukup sampai mengenai bawah cetakannya aja jadi jangan sampai terlalu ditekan banget pokoknya sedang-sedang aja seperti ini dan kita lihat juga ya posisi pudingnya sampai bisa menutupi lubang jadi lubangnya ini lubang yang ada di cetakan ini jangan sampai kosong ya harus terisi sama pudingnya terlihat disini lubang-lubang di cetakan sudah tertutup dengan pudingnya ya ini insya Allah hasilnya bakal bagus dan ini kita biarkan pudingnya sampai benar-benar padat minimal selama 2 jam di suhu ruang untuk warna kedua aku buat warna pink siapkan 1 saset nutria kemudian rasa strawberry kemasan kecil kemasan 10 gram campurkan dengan 2 gram serbuk agar-agar pelain kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir 300 ml air untuk rasanya disini aku pakai pasta makanan rasa doger sebanyak setengah sendok teh kalau teman-teman mau rasa strawberry juga nggak apa-apa tapi nanti warnanya nggak pink ya teman-teman merah gitu karena aku pengen warna pink jadi aku pakai pasta rasa doger kemudian aku masukkan secukupnya pewarna makanan merah rose lalu kita tambahkan 1 saset kental manis putih aduk sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya kemudian aduk dulu sebentar ya sampai uap panasnya berkurang kemudian masukkan ke dalam catakan selagi panas ada gelembung seperti ini bisa kita pecahkan dulu gelembungnya kemudian kita tutup catakannya sesuai sama catakan di bawah ya supaya bentuk love nya itu sama dan sempurna ya tidak terbalik langsung aja kita tutup seperti ini dan kita tekan pelan-pelan aja jangan terlalu kuat-kuat ditekannya nanti pudingnya banyak yang keluar ya teman-teman jadi kita tekan cukup pelan-pelan aja sampai kena sama catakan di bawahnya pokoknya jangan terlalu tekan-tekan banget cukup sampai sedikit pudingnya keluar aja sudah cukup seperti ini nah terlihat ya lubang di catakannya itu sudah terisi puding jadi nggak ada yang kosong lubangnya ini insya Allah nanti hasilnya bisa bagus biarkan pudingnya padat minimal selama 2 jam di suhu ruang untuk warna ketiga disini aku pakai warna coklat siapkan 1 saset nutreja rasa coklat kemasan kecil kemasan 20 gram campurkan dengan 3 sendok makan gula pasir 2 gram serbuk agar-agar pelain kemudian masukkan 300 ml air masukkan 1 saset kental manis coklat untuk rasanya disini aku pakai pasta makanan rasa coklat disini aku pakai merek Red Bell sebanyak setengah sendok teh aduk sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih nah kalau sudah mendidih seperti ini bisa dimatikan api kompornya kemudian aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang kemudian masukkan ke dalam catakan selagi adonan coklatnya panas pastikan untuk tutupnya tadi pas ya dan sesuai sama catakan di bawah supaya nanti hasilnya bisa love sempurna ya nah ini kalau ada gelembung bisa kita pecahkan aja kemudian tutup sesuai sama catakan di bawah supaya hasil love-nya itu sempurna ya teman-teman dan ini kita tutup cukup pelan-pelan aja sampai sedikit puding coklatnya ini keluar jadi jangan terlalu ditekan banget ya karena kalau ditekan banget nanti pudingnya itu banyak yang keluar yang menghasilkan nanti bentuk love-nya itu nggak bagus ya teman-teman nah ini kalau sudah keluar sedikit seperti ini stop untuk penekanannya ya terlihat lubang-lubang pada pudingnya sudah terisi dengan adonan puding insya Allah ini hasilnya bakal bagus ya dan nggak ada yang kosong juga lubangnya ini kita biarkan sampai padat minimal selama 2 jam di suhu ruang setelah dibiarkan selama 2 jam lebih di suhu ruang ini langsung aja bisa kita buka catakannya terlihat ya masya Allah ini benar-benar love sempurna puding susunya ini langsung aja bisa kita sisir ya menggunakan tusukan sate seperti ini ini supaya nanti mudah saat kita ambil jadi nggak pada lengket-lengket gitu ya ini bisa kita sisir menggunakan tusukan sate atau tusukan cilok juga bisa kita buka juga catakan puding warna pink nah terlihat ya love sempurna juga tapi di sudut ini ada 2 nih yang kurang bagus nggak tahu kenapa juga tapi biasanya pasti ada 1 gitu yang kayak gini bentuknya tapi nggak apa-apa ya teman-teman masih tetap bisa kita jual atau bisa kita makan dan langsung aja kita sisir juga puding love-nya supaya bisa kita angkat dengan mudah buka juga catakan puding rasa coklat nah ini terlihat ya masya Allah benar-benar love sempurna juga sama kayak puding warna susu tadi nggak ada yang nggak bagus ya teman-teman bagus semuanya langsung aja kita sisir menggunakan tusukan sate supaya bisa diangkat dengan mudah dan cepat ya nanti saat kita tusuk-tusuk siapkan tusukan sate seperti ini kemudian mau kutusukkan dulu jeli warna coklat kemudian selanjutnya jeli warna pink lalu jeli warna putih untuk susunan warnanya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masingnya boleh putih duluan atau pink duluan disesuaikan aja dengan selera masing-masingnya karena tadi jelinya sudah kita sisir menggunakan tusukan sate jadi hasilnya itu bisa love banget ya teman-teman jadi itu mudah juga untuk kita ambil jadi hasilnya tuh seperti ini cantik banget bentuknya ini siapa kalau dijual laris manis nih nah untuk pengemasannya disini aku pakai plastik ukuran 5x20 cm ini plastik es mambo ya teman-teman langsung aja kita masukkan ke dalam plastik jelinya kalau nggak mau dimasukkan ke dalam plastik pun juga nggak apa-apa ya teman-teman untuk nyirit plastik tapi aku disini pakai plastik supaya itu nggak kotor gitu ya teman-teman pokoknya nanti teman-teman kalau nggak pakai plastik nanti wadahnya itu ditutup rapat ya supaya nggak kotor nah ini hasilnya seperti ini setelah dimasukkan ke dalam plastik selesai ditusuk-tusuk semua nah ini dia sate pudding jadi love siap untuk dinikmati atau dijual secara penampilan menarik banget ya dijamin anak-anak pasti suka nah untuk bentuknya tuh love kayak gini nih teman-teman pokoknya teman-teman untuk jualan harus beli cetakannya sekarang juga ya supaya cepat bisa dijual nah langsung aja untuk dijual supaya makin menarik lagi bisa kita kasih kental manis coklat seperti ini untuk rasanya enak banget ya teman-teman berasa banget untuk susunya kemudian tiap warnanya juga ada rasanya apalagi dikasih topping kental manis coklat seperti ini dijamin anak-anak makin suka lagi dari modal kurang lebih 20.500 rupiah jadi 35 tusuk modal pertusuknya jatuh di 585 rupiah kita bisa jual dengan harga seribuan aja pertusuknya atau bisa juga nih sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di darah masing-masing selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati